Hai Oh 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 Bumata berduka Bumata berduka Gak ada Kayak yang lain-lain Kita langsung kesana aja Bu Botoh Bu Botoh Kami Bu Botoh Gak ada politis, dari mana politis sih Gak ada, gak ada Kami memang menyampingkan Apa? Komunitas Komunitas kita di kesampingan kami bersatu disitu Atas lawan Bu Botoh Ya kami sudah jengah aja sama keadaan Persib sekarang Cukup jengah lah gitu Bahwa Persib sebagai tim besar Tim yang Bisa dikatakan tim Paling Krek, paling hebat lah ya Di dunia Di dunia Mereka Tidak layak Untuk mendapat Dengan posisi sekarang beberapa tahun terakhir ini Terus naik gitu Itu bagi kita Ya Itu udah 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 sudah terlalu kacau, sudah terlalu kacau, itu sudah terlalu dipolitisi di situ, di dalam kawan-kawan pun yang lain sepakat di sini bahwa Persib sekarang bukan seperti Persib zaman-zaman ketika ajat ya, ketika hati yang masih bermain Di Persib dulu sempat, dari tahun berapa ya, sampai sekarang gitu ada istilah, Persib kalah tiga kali berturut-turut, itu pasti ada sesuatu, pasti ada yang diganti, pasti ada apa gitu ini sekarang sudah kejadian tiga kali berturut sampai empat kali yang barusan kita kalah juga sama Persib pura masihkah ada perubahan atau apa, apakah kita harus diam aja gitu itu kan suatu kehancuran bagi Persib gitu, makanya kita bikin kayak gini, ya kita cinta ke Persib gitu ya cinta-cinta banget gitu bentuk bengkungan kita, kita semua yang mau motot merasa kritis lah kita melihat keadaan Persib dimana, ingat waktu lawan Riz Nandar, ketika dua pertandingan itu kalah beruntung baru dua pertandingan, main di Siliwangi, terakhir lawan Ceparak Riz Nandar harus turun di demo turun ya? sebenarnya sih pengennya tuh manajemen manajemen harus, ya kalau bisa yang di manajemen itu profesional juga gitu jangan asal capluk aja gitu terus asisten pelatih ya ganti juga gitu, itu udah berapa tahun kita dipilih di Persib dilatih sama asisten pelatih yang sama-sama aja yang kebobolannya tiap tahun meningkat dan meningkat terus gitu ya itu harus diganti asisten pelatih juga gitu apalagi sekarang asisten pelatih jadi pelatih ya udah tahu Robby legend gitu, tapi kalau legend tapi cuma tidak punya punya kapasitas pelatih seperti apa gitu mau dibawa kemana gitu sekelah pemain timnas yang ada di tubuh Persib kalau pelatihnya seperti itu ya gimana? kadang pelatih yang sekarang kayak Bami Darwish kalau aku lihat di latihan gitu pemain ada nggak yang ngaragain Bami Darwish digabren lah atau digugin lah kayak apa itu kan udah istilahnya harusnya biasanya kalau pelatih harus dihormati gitu kayak kemarin beragam Mami gitu kita sebenarnya udah udah percaya gitu dia udah bisa bikin Persib bisa berjalan 4-4-2 gitu udah berapa tahun kita nggak bisa bermain 4-4-2 biasanya patokannya gitu sekarang udah 4-4-2 kandang belum perakalah gitu terus ada apa gitu mengundurkan diri atau apa perasaan? nggak mungkin gitu sekelas pelatih lisensi A ya bisa mengundurkan diri gitu kalau nggak ada intervensi atau apa itu ada apa gitu ya itu kemarahan kemarahan kita ya dari sana juga gitu agimulasi ini udah puncaknya gitu kalau menurut-menurut kami Bobontopun semua saya yakin itu berpikiran sama ini udah-udah-udah-udah-udah udah sampai puncaknya bahwa ini pasti harus dibenahi harus dibenahi apapun itu yang kami tahu dari media yang kami tahu karena kita lihat sendiri bahwa manajer kita manajer versi kita terlalu memajarkan pemainnya dunggam lah kita nggak usah nggak usah bela itu mereka terlalu dengan memberi bonus seperti apa sehingga pemain itu kalau misalnya dia nggak dapat dia nggak dapat nggak dapat bonus atau misalnya dia nggak dimainin dia nggak dimainin mereka pasti akan apa mentalnya itu lebih ini mereka akan akan jatuh orang-orang seperti itu sekelas pemain apa nasional yang ada di tumbuh versi ya pasti akan berdegang sama sebenarnya gini nggak usah merobak semuanya yang penting kalau bisa manajemen versi cari pelatih dari sekarang buat musim depan jadi kita masih ada waktu gitu buat berjalan musim depan gitu kalau juara atau nggak ya nggak masalah kita ya kalau mau juara atau nggak ya mungkin urusan PSSI lah juara siapa tahun depan siapa tahun depan tapi kita kan yang penting versi main cantik walaupun kita kalah ditandang tapi main main cantik kalah sama wasit ya itu udah hal biasa ya yang penting dari sekarang cari pelatihan bener jangan Robby Darwish Robby Darwish siapa sih masih banyak gitu kalau kayak dia udah bawa versi usia 21 minimal dia udah penjualan pengalaman dia udah bisa kakakak piala minimal deh minimal itu kan ya kita cari yang maksimalnya buat minimal jadi asisten pelatih sih yang Mestika Hadi minimal ajak sederajat lah ya kalau ada pro dan kontra buat ajak sederajat tapi ya coba coba dulu lah kita ganti lah ganti asisten-asisten pelatih ini kami akan terus melakukan aksi sampai ada perubahan ada perubahan kalaupun perubahan itu kami tidak akan pernah menghentikan aksi karena kami peduli sama versi ketika kami melakukan aksi itu bukan berarti sesuatu yang salah disini tapi ketika kita bukan oknum karena kami disini peduli sama versi seperti itu jangan disebut kita oknum kamu bukan oknum kamu bobotok kami ke stadion bayar tiket saya minta kepada manajemen untuk jajaran manajemen yang namanya juara itu butuh proses pak bukan instan cek bahasa Sundama lombang adahar mie instan penyakit tak instante kebanyakan instan mata penyakit kepersinal gitu butuh proses segala sesuatu juga pak gak bisa instan gitu kalau saya lebih lebih mengutamakan umum mundur umum mundur apapun itu umum sudah cukup baik buat versi hampir 2 atau 3 tahun kebelakang ya sudah cukup baik tapi ya sekarang dia tidak bisa menyelamatkan versi sama sekali lebih baik dia mundur serahkan semuanya lebih profesional karena versi versi kami itu adalah tim yang sangat besar tim besar kami tidak yang kami tidak perlu orang-orang yang tidak mau mati versi udah aja jadi bobotol lagi sih laman sesananya bener tak? tidak gitu yang penting mah mulai dari saat ini cari pelatih yang bagus udah PTPP benar lah bisa mulai pelatih sama kayak yang penting akhirnya juara setemukin degradasi yang minimal minimal enteng lah degradasinya ya orang bobotol mau degradasi maen loge sebenarnya mau ngeleng loge nya tapi aku yang mikir KB nya cobaan degradasi aku mah aku mah mikir gitu akhirnya mengekir-gekir terus anggar terus perjalanan masalah juga masalahnya seperti masalah kayak gini yaudah sekarang kita buat musim depan punya punya pikiran buat musim depan bagaimana kita bikin versi buat musim depan ya mungkin dari cari pelatih sekarang gitu udah jauh udah gak mungkin mungkin kita cari 10 besar atau 5 besar gitu 5 besar juga masih tanda tanya kan yang penting kita ya gimana supaya versi buat musim depan kuat gitu dari sekarang daripada nanti nunggu habis-habis beres musim bubarin dapat pemain lagi terus aja kapan kapan kompak ya pemain satu lagi juga apa tolong ini sepak bola ini bukan tentang kesempatan politik masuk disini tolong versi Bandung itu jangan dipolitisasi yang saya yang saya yang kami para bubata disini sedang sedang mengundus itu sedang mengundus itu bahwa politik sudah masuk kesempat bola memang tidak bisa diindalkan tapi ini masih bisa diperbaiki jangan sampai politik persif itu menjadi alat politik buat kalian buat seluruh jajaran manajemen karena kalian tidak punya hak untuk mempolitisasi persif betul kak? betul hidup persif betul